Pemengkap Ngawi Pemengkap harus memberikan talangan sebelum anggaran pemerintah pusat turun Kepala Badan Keuangan Daerah Tri Pu Johandono menjelaskan Pada tahun 2023 ini dari dana alokasi umum dialokasikan anggaran sebesar Rp82 miliar Untuk kebutuhan membayar gaji atau honor P3K Dalam penerapannya dengan sistem reimbursement yakni pengembalian atau penggantian Sehingga untuk kebutuhan pembayaran gaji P3K sebanyak Rp1.240 tersebut Pemengkap harus memberikan talangan terlebih dulu Yang nantinya dilaporkan ke pemerintah pusat dan mendapat pengganti melalui rekening umum khas daerah Jika melihat secara keseluruhan setiap bulan kurang lebih kebutuhan anggaran Untuk gaji P3K tersebut sekitar Rp5 miliar Menurutnya proses pembayaran seperti itu juga telah berlangsung Untuk P3K dari tenaga kesehatan dengan anggaran yang ditalangi sekitar Rp1 miliar setiap bulannya Jadi sebelum tiap bulan di tahun ini memang disediakan anggaran Rp82 miliar totalnya Dari dahu yang ditentukan penggunaannya untuk gaji atau honor P3K Nah itu modelnya reimbursement Jadi berapa pun nanti yang kita keluarkan tiap bulan nanti kita laporkan Belum tanggal 7 itu kita melaporkan Tripujo menambahkan sementara untuk mulai pembayaran gaji awal para P3K yang baru menerima SK tersebut Pihaknya juga menunggu usulan dari Dinas Pengampu yakni Dinas Pendidikan Sehingga pencairan mulai dilakukan tanggal 1 Agustus besok atau bulan berikutnya Dari Ngawi, Ito Wahyu melaporkan Dari Ngawi, Ito Wahyu gemotor